Selamat menikmati. Kira-kira saudara, kalau saat ini suhu saudara diukur, berapa derajatkah suhu semangatmu? Ini yang akan saya jadikan judul firman Tuhan hari ini. Berapa derajat panas api semangatmu? Karena yang namanya panas itu punya tingkatan. Ada yang panasnya rendah, ada yang panasnya sedang, ada yang panas sekali. The same thing with your spirit. Hal yang sama dengan semangatmu saudaraku. Semangat itu bisa diukur loh. Gak semangat, ataupun agak semangat, atau semangat sekali. Hari ini saudaraku saya ingin mengajak setiap saudara, let's do a temperature check. Coba ukur suhu semangat saudara. Kenapa saudaraku? Karena panasnya semangatmu menentukan hasil akirmu. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca terlebih dulu dalam satu ayat. Dan dari ayat ini kita bisa menemukan ternyata ada tingkatan-tingkatan panas tertentu saudara. Kita buka terlebih dulu dari wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Dimanapun saudara mendengarkan firman ini, buka alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ternyata saudaraku saya menemukan sesuatu yang unik dari ayat yang ke-15 ini dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya, ternyata saudara, pekerjaan kita itu diukur. Dan mari kita lihat ukuran seperti apa dari pekerjaan kita ini. Ayat ini melanjutkan dan berkata, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ternyata ada orang yang sama-sama kerja, enggak dingin, enggak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kita bisa melihat ada ukuran lagi ya saudaraku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dari ayat yang baru saja kita baca ini dengan sangat cepat saudara akan bisa mendetek. Ada tiga macam ukuran panas saudara. Di sini dikatakan dingin. Dingin artinya ya tidak panas. Tapi lalu saudara akan menemukan tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku dan yang ketiga di sini juga dikatakan panas. Pertanyaannya hari ini, apa sih yang Tuhan mau dengan ukuran temperatur api semangat kita? Dari ayat yang kita baca ini, ternyata saudaraku kita tahu satu hal. Sama-sama ada ukuran yang dingin, ada ukuran yang panas. Tuhan itu paling gemes dengan ukuran yang satu ini. Dingin enggak, panas enggak. Suam-suam kuku. Sampai-sampai Tuhan mengatakan kepada jemaat di Laut Jikia, Dan karena itulah aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan paling gemes sama orang yang suam-suam kuku. Itu sebabnya, kalau saya bertanya kepada saudara, Apa yang harus kita lakukan dengan temperatur api semangat kita? Yang pertama saudaraku, jangan suam-suam kuku. Sama-sama melakukan sesuatu, jangan suam-suam kuku. Apa sih artinya suam-suam? Sederhana saudaraku. Alkitab tadi mengatakan suam-suam itu enggak dingin, enggak panas. Bolehkah saya katakan berarti setengah-setengah? Karena dia enggak dingin dan juga enggak panas. Sama-sama saudara berdoa, berdoa lah dengan sungguh-sungguh. Jangan suam-suam. Jangan setengah-setengah. Sama-sama saudara percaya firman, percayanya sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Bolehkah saya juga mengatakan ini? Sama-sama bekerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan setengah. Setengah. Berapa banyak, kalau enggak hati-hati kita menjalani kehidupan kita saudaraku? Itu suam-suam kuku. Masih sih berdoa. Masih sih. Tapi berdoanya setengah-setengah. Masih ke gereja. Tapi ke gerejanya setengah-setengah. Badannya ada. Fisiknya ada. Tapi pikirannya sudah melayang-layang entah kemana. Masih sih melayani. Masih sih bergereja. Tapi hatinya somewhere out there. Masih datang ke ofis. Masih kerja. Tapi setengah-setengah. Pertanyaannya saudaraku, kenapa Tuhan enggak mau kita suam-suam kuku? Kenapa Tuhan begitu gemes, begitu benci dengan orang yang suam-suam kuku? Karena ternyata saudaraku, kita lihat dari Jakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana mengatakan seperti ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama-sama kalau kita minta sesuatu, hendaklah mintanya itu dengan sungguh-sungguh. Dan sama sekali jangan bimbang. Apa itu bimbang saudara? Bimbang itu ragu-ragu. Apa itu ragu-ragu? Boleh enggak saya taruh dengan seperti ini saudara? Ya percaya, ya enggak. Berarti bolehkah saya katakan orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang ya percaya, yang enggak. Itu setengah-setengah. Apa kata Firman? Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang setengah-setengah. Sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yang seperti apa saudara-aku? Yang bimbang, yang ragu, yang setengah-setengah. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. This is the reason why ini alasan kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Can you imagine saudara-aku? Artinya, sama-sama engkau berdoa, engkau bisa ngomong sama Tuhan, tapi kan aku sudah berdoa Tuhan. Tapi Tuhan ngomong. Sama-sama berdoa, kalau doamu setengah-setengah, Tuhan ngomong saudara-aku, engkau tidak akan menerima apapun dari aku. Ngeri ya saudara, ngeri loh saudara. Saudara bisa berkata, pastor, tapi kan saya sudah ke gereja, saya sungguh-sungguh melayani. Dengar ini saudara-aku, sama-sama engkau ke gereja, sama-sama engkau melayani dia berkata, engkau tidak akan menerima apapun dari aku. Itu sebabnya Tuhan sangat benci dengan orang yang suam-suam kuku. Sama-sama engkau kerja, ada sebagian dari saudara mungkin berkata sama saya, Pastor, saya sudah kerja, saya sudah lakukan semua yang saya bisa, Tapi selama engkau setengah-setengah, selama engkau suam-suam kuku, yes engkau boleh sudah kerja saudara-ku. Tapi dengar ini apa yang firman Tuhan katakan, Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Dan lebih parahnya lagi ayat ini berlanjut di ayatnya yang ke delapan saudara. Sebab orang yang mendua hati, apa yang dimaksud dengan orang yang mendua hati? Ya percaya ya enggak, ya dingin ya panas. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada setiap saudara di tempat ini, Ayo, let's do a temperature check up. Pastikan saudara-ku dalam kehidupanmu, Jangan suam-suam kuku. Kalau Tuhan enggak mau kita suam-suam kuku, apa yang harus saya lakukan Pastor? Yang kedua saudara-ku, dengar ini. Tingkatkan terus api semangatmu sampai di titik didih. Maksudnya bagaimana Pastor? Orang yang suam-suam kuku itu bukan berarti enggak punya panas loh. Dia enggak dingin saudara-ku. Yes, dia punya panas. Tapi panasnya enggak cukup untuk sampai terjadi terobosan. Yes, ada panas di dalam dirinya. But it's not enough. Kita bersama-sama di sini tahu ya saudara, Kalau saya menyebut titik didih air, maka saudara bisa langsung menyebutkan. Berapa derajat saudara? 100. Bolehkah saya bertanya kepada saudara? Kalau saya memanaskan air saudara-ku sampai di titik 50 derajat, panas enggak? Panas. Saudara pegang ada panasnya enggak? Panas. Tapi dia tidak mendidih. Kalau saya panaskan lagi, saya panaskan lagi sampai di titik 70 derajat, panas enggak? Panas. Saudara pegang juga, oh saudara sudah langsung angkam tangan, saudara panas. Tapi belum mendidih. Katakan ya saudara, saya panaskan sampai 99 derajat. Panas enggak? Panas. Tapi belum mendidih. Dibutuhkan saudara panaskan, naikkan terus temperatur rohmu. Naikkan terus suhu panas api semangatmu, saudara-ku. Sampai titik didih. Karena hanya ketika itu mencapai titik didih ya, tiba-tiba saudara akan melihat boom, perobosan terjadi. Ketika itu sampai di titik didih ya saudara. Yang tadinya ya saudaraku, seolah-olah kemampuanmu itu terpendam, yang tadinya seolah-olah kau enggak bisa apa-apa. Tiba-tiba talenta yang terpendam, kemampuan yang terpendam. Semua gift yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Satu demi satu bermunculan, saudara. Yang tadinya terlihat biasa-biasa, tiba-tiba kreatifitas demi kreatifitas bermunculan di dalam kehidupanmu. Tiba-tiba saudaraku, ketika engkau mencapai titik didih yang tadinya seolah-olah tidak ada kekuatan sekarang. Menghadapi masalah pun engkau terus berjuang. Menghadapi tantangan engkau terobos terus. Bolehkah saya katakan ini? Tinggal tunggu waktu yang seperti ini, saudara. Begitu api semangatmu sampai di titik didih ya, tinggal tunggu waktu, saudara akan melihat terobosan, kemenangan, mujizat, keajaiban. Satu demi satu jadi atas hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah mau suam-suam kuku. Itu sebabnya sejak dari hari ini, saudaraku. Bangkitkan kembali api semangatmu. Kobarkan kembali nyalanya. Ini yang saya sebut, roh yang menyala-nyala. Ketika ada roh yang seperti ini, saudaraku. Tinggal tunggu waktu saja. Dia kerjakan terobosannya, mujizatnya, keajaibannya dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang, Pastor. Apa yang harus saya lakukan? Oke kalau saya tahu nih, Tuhan gak suka orang yang suam-suam. Oke kalau saya tahu, api semangat saya menentukan hasil akhir saya. Apa yang harus saya lakukan? Agar api semangat saya ini bangkit, Pastor. Yang pertama, saudaraku. Saya akan bagikan dua poin, saudara. Temukan pembukaan remah yang dari Tuhan terlebih dulu. Segala sesuatu, perhatikan ini, saudaraku. Dimulainya dari remah. Satu hari, saudara. Di peristiwa kematian Yesus. Ini adalah satu momen yang bagi murid-muridnya adalah titik terendah dalam kehidupan mereka. Mereka terpukul, begitu terpukul, saudaraku. Mereka shock. Mereka tidak pernah menyangka apa yang jadi satu-satunya pengharapan mereka itu diambil begitu saja dari kehidupan mereka. Kalau saudara masih ingat, terjadilah satu kisah di mana dua murid berjalan di jalan menuju ke Emmaus, saudara. Di tengah perjalanan mereka ketika mereka ada di dalam keadaan terendah, boleh saya katakan, saudaraku, api semangat mereka down, mereka putus asa, mereka sudah tidak bisa melihat pengharapan lagi. Tanpa mereka sadari, datanglah Yesus dan berjalan bersama dengan mereka, saudara. Mereka berbicara, mereka bercakap-cakap sampai satu titik di mana mereka menyadari. Ah, itu Tuhan. The moment mereka menyadari itu Yesus selenyap dari mereka, saudaraku. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Mari kita lihat apa yang dikatakan murid-murid, dua orang murid ini, saudaraku. Satu dengan yang lain. Kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dengar ini, saudaraku. Rema membuat apimu menyala kembali. Sebagian dari saudara bertanya kepada saya, Pastor, how do I know kalau saya terima rema? Simple. Orang yang terima rema pasti tahu, saudara. Karena orang yang terima rema gak bisa gak? Apinya pasti akan menyala. Saya pernah menceritakan satu kisah kejadian, saudara, ketika saya mengandung anak saya yang kedua. Pada saat saya mengandung anak saya yang kedua, saudaraku, masing-masing dari anak saya itu punya remanya sendiri-sendiri, saudara. Tapi dalam kasus anak saya yang kedua, sejak pertama saya tahu bahwa saya hamil, saya tahu something is wrong. Kalau saudara tanya kepada saya, Pastor, apakah ada tanda-tanda tertentu? Karena bayinya masih kecil. Yang membuat pastor berpikir something is wrong. Kalau saudara bertanya kepada saya seperti itu, honestly gak ada, saudara. Kalau saya ditanya, saya gak tahu. Tapi I feel something is wrong. Dengan bayi ini, saudara. Tapi ketika saya datang ke dokter, saudaraku, dari satu dokter ke dokter berikutnya, mereka selalu menyampaikan apa yang jawaban standar kepada saya. Oh semua baik, ibu. Tenang, ibu. Santai aja. Bayinya baik, bayinya sehat. Everything is okay, saudara. Waktu berjalan, saudaraku, kalau boleh saya mengatakan kepada saudara, anak saya yang kedua ini, saya itu sampai ganti dokter itu lebih dari 10 kali. Ini satu-satunya anak yang saya tidak langsung settle dengan satu dokter, saudara. Karena saya merasa something is wrong, gitu. Tapi I don't know apa yang salah dengan bayi saya ini. Dan setiap kali saya berpindah dari satu dokter ke dokter berikutnya, mereka always say the same thing. Bahkan ketika anak ini sudah bertambah usianya, saudaraku, kandungan saya sudah bertambah, dan mulai terlihat, saudaraku, bahwa somehow berat badan anak saya ini tidak mengalami penambahan yang signifikan. Tapi setiap kali saya bertanya kepada dokter, dokter masih mengatakan kepada saya, masih aman kok, ibu. Masih normal kok. Baik, baik kok. Saya jengkel, saudaraku. Bukan jengkel karena baik-baik, saudara. Tapi saya tahu something is wrong, gitu. Hanya kalau ditanya, saya gak tahu. Sampai waktu bertambah karena setelah saya berganti lebih dari 10 dokter, saya tidak menemukan jawaban yang saya rasa tepat, saudaraku. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke salah satu negara, saudara. Saya pergi ke luar negeri. Memeriksakan kandungan saya. Never happened before, saudara. Tidak dengan anak pertama saya, bahkan tidak dengan anak ketiga saya. Tapi dengan anak kedua saya ini, saudaraku, saya sampai pergi ke satu dokter dan saya periksa. Dan betul, saudara, pada saat dokter memeriksa kandungan saya, dengan sangat cepat, dokter ini bisa mengatakan kepada saya, something is wrong with your baby. Dan ternyata, saudara, ditemukan dua ikatan, saudaraku, di leher anak saya. Dan ikatan ini itu terpelintir, saudara. Ini yang menyebabkan anak saya itu tidak akan pernah bisa mendapat asupan makanan yang cukup. Dokter sudah langsung mengatakan kepada saya, you choose, mau stay di sini, dirawat, atau kamu balik ke Indonesia, dia memberikan beberapa rekomendasi nama kepada saya, saudara. Dan saya pergi ke dokter yang direkomendasikan oleh dokter yang di luar ini, saudaraku, saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaan anak saya. Pada saat saya datang ke dokter ini, oh, marah saya, saudara. Ketika dokter memeriksa kandungan saya, memeriksa anak saya ini, dia langsung berkata, Ibu, jangan kaget ya, dia mengatakan dengan bahasa yang sangat blan, saudaraku, apa adanya, dan dia langsung tembak saya, dia berkata, anakmu ini tidak akan pernah bisa besar. Bahkan dia mengatakan kata-kata yang bagi saya saat itu, sangat kasar sekali, saudaraku. Anakmu ini akan cebol. Dia tidak akan pernah bisa tumbuh seperti kakaknya, dia akan jadi anak yang pendek, dia akan jadi anak yang kecil. Dia tidak akan pernah bisa besar. Saya pulang dari dokter itu dengan satu ketetapan, dan tidak akan pernah datang lagi ke dokter ini, saudara. Saya jengkel, saya marah, saudara. Disitulah saya mendapati satu kenyataan bahwa, saya tidak bisa mencari pertolongan dari manusia. Manusia tidak bisa menolong saya. Dari situ, saudaraku, saya berseru kepada Tuhan saya. Saya gali firman, saya cari remah, saya baca ayat demi ayat, saya datang di hadapan Tuhan dengan berdoa, saya berseru Tuhan, tolong anak saya. Saya tahu sejak dari awal, sesuatu yang tidak salah. Tapi pada saat itu, saudaraku, usia kandungan saya itu sudah mendekati delapan bulan. Anak saya di usia bahkan lapan bulan, dua minggu lebih, itu berat badannya hanya satu kilo lebih sedikit, saudara. Dan dokter mengatakan nothing can be done. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dokter bahkan sudah mengatakan kepada saya, kamu harus operasi, gak boleh lahir normal, kalau kurang dari dua kilo. Dokter bahkan katakan kepada saya, siap-siap, kita gak tahu apa yang akan terjadi dengan anakmu, dan itu membuat saya marah, saudara. Karena saya sudah mengatakan itu sejak dari awal, dan semuanya berkata baik-baik saja. Sampai akhirnya disitu saya berseru kepada Tuhan. Speak to me, Lord. Sepatah kata dari Tuhan cukup buat aku. Disitulah, saudaraku, tiba-tiba saya mendengar dia berbicara. Nita, aku tahu awal dari anakmu. Aku tahu akhirnya. Ayam di alfa, I am di omega. Kamu takut apa? Saya tahu pada momen di mana suara itu berbicara dalam hati saya, saudaraku. Hati saya melonjak. Saya tahu saat itu saya dapat remah yang daripada Tuhan. Saya aminkan perkataan itu. Saya katakan, yes. Engkau yang menaruh anak ini di kandunganku, engkau tahu awal dari anakku ini. Engkau tahu akhir dari anakku ini. Apa yang aku takutkan. Tahukah, saudara, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mulai terjadi. Yang tadinya tidak peduli seberapapun apa yang saya makan, ya, saudaraku. Yang gemuk maminya, iya. Anaknya tidak bertambah sedikitpun berat badannya. Tiba-tiba waktu berjalan, saudaraku. Saya hanya punya waktu less than a month. Karena dari delapan bulan, dua minggu, tiga minggu, sampai kelahiran anak saya itu less than a month, saudaraku. Tapi sesuatu yang berlaku. Dari yang berat badan hanya satu kilo lebih sedikit, saudaraku. Dokter dikagetkan dan mengatakan kepada saya, bisa lahir normal. Anak saya lahir dengan berat badan tiga kilo kosong lima, saudaraku. Tidak mungkin secara ilmu medis, saudara, dalam hanya waktu, kurun waktu yang sangat sedikit sekali, saudaraku. Less than a month, tiga minggu lebih, saudara. Anak saya bertambah lebih dari dua kilo, sekitar dua kilo berat badannya, saudara. It's impossible. Tuhan kerjakan. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Saat ini anak saya berusia 13 tahun, tingginya sudah hampir mendekati tinggi saya, saudara. Sudah di atas alis saya, saudaraku. Apa yang diperkatakan manusia mustahil dengar ini? Ketika kau dapatkan remah yang daripada Tuhan, rohmu dikobarkan kembali, tidak lagi suam-suam kugu. Something start to happen. Yang kedua, saudaraku. Bagaimana caranya kau bisa mengobarkan api semangat sampai di titik hidih? Yang kedua, yang terakhir, bergaullah dengan sesama api. Pastikan engkau bergaul dengan sesama api. Ini sangat penting. Engkau boleh berteman dengan siapa saja, go ahead. Engkau boleh baik dengan siapa saja, harus. Saudaraku. Tapi kau tidak boleh sembarang bergaul. Pastikan engkau bergaul dengan orang yang apinya menyala-nyala. Jangan bergaul dengan orang yang negatif. Pesimis. Nyinyir, saudaraku. Pastikan engkau bergaul dengan orang-orang yang on fire. Kenapa, saudara? Bolehkah saya bagikan something yang very simple? Tapi banyak orang tidak pernah memikirkan sebelumnya. Taukah, saudara, bagaimana cara termudah untuk membuat air yang panas mendidih menjadi dingin, saudara? It's so easy. Pelan-pelan ya, saudara. Campurkan air yang dingin sedikit. Campurkan air yang suam kuku sedikit. Tambah lagi air yang beku sedikit. Terus lakukan apa yang saya katakan, saudara akan menemukan. Bahkan air mendidih seperti apapun. Dia akan menjadi dingin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ini satu momen di mana kita evaluasi. Sudahkah engkau mengukur suhu semangatmu hari ini? Berapa derajatkah suhumu, saudaraku? Doa saya, dia menjumpai orang-orang yang menyala-nyala on fire. Dan siap dibawa masuk pada perkara besar. The next level movement. Kita berdoa. Bapak hambamu mengucap syukur, Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, hambamu sampaikan kepada anak-anakmu. Sejak dari hari ini, hambamu berkatakan. Wanita-wanita yang rohnya menyala-nyala. Anak-anakmu yang rohnya menyala-nyala. Oh Tuhan, pakai. Bawa kami ini, Tuhan, masuk pada next level movement. Kegeraan yang berikutnya. Tahapan yang berikutnya dalam kehidupan kami, Tuhan. Roh kami tidak suam, roh kami tidak padam. Roh kami siap untuk mengalami kegeraan yang dari engkau. Yang menguserahkan semuanya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam satu namamu, Yesus Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan memberkati.